Di sini itu dulu tempat bersuci para putri-putri Raja pada masa kejayaan Kerajaan Kumapal dituliskan di dalam lontar Sastra Ardi itu berbunyi Jadi di sini adalah materta air suci Tan Potoro yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya Pada waktu itu putri Candedes pada waktu disuruhkan oleh sirapan adat alam ini bercahaya, jadi air ini bercahaya itu disebut Anarendra, Anareswari nanti akan melahirkan Raja-Raja di Tanah Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu Kali ini saya berada di Desa Watu Gede Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nah di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi sebuah petirtaan yang ada di depan kita dan sudah terlihat ya papan nama dari situs ini yaitu petirtaan Watu Gede sudah tertera begitu jelas bahwa lokasi ini merupakan petirtaan di masa Raja Tumapel Singosari yang dibuka tempat mandi Candedes nah seperti apa yuk kita coba masuk ya teman-teman nah jadi kita coba masuk ke area kolam seperti apa kolam ini teman-teman ini ditata memakai batu teman-teman batu sederhana agar tidak mudah licin atau terpleset ya lokasinya sangat berindang sekali meskipun di pinggir jalan tapi saat masuk di lokasi ini layaknya berada di sebuah hutan begitu ya nah wadam sekali teman-teman jadi sangat indah ya mempunyai sejarah panjang terkait adanya sebuah petirtaan atau tempat mandi ya yang diduga tempat mandi Candedes saya disini sebagai jurupulihara di petirtaan Watu Gede singotari ya nama saya Pak Agus ya Pak Agus Irianto saya menerankan tempat ini tentang situs petirtaan Watu Gede pertama jelas dari nama ya nama petirtaan Watu Gede itu dulu ya dulu diambil dari nama desa karena pada waktu ditemukan dulu itu di desa Watu Gede maka patirtaan ini disebut patirtaan Watu Gede pada waktu itu penggalian oleh dinas kolonial Hindia Belanda pada waktu itu tahun 1931 ya sehingga tempat ini diberi nama patirtaan Watu Gede nah disitu kalau menurut sejarahnya itu banyak dari narasumber ya narasumber sejarah atau tutup yang ada dimana situs ini diterangkan dari kitab negara petagama atau ada yang berjudul katakan itu kitabnya itu ada di desa Salopengah Bulek-Leng Bali nah itu diterangkan bahwa tempat ini dulu namanya adalah Taman Bubuji ya Taman Bubuji itu sendiri ya memiliki arti tempat untuk bersuci ya dimana kalau dilihat dari bentuk bangunan ini ini adalah bangunan biji ya nanti zaman bisa mengambil gambar kita itu bangunan biji biji itu adalah tempat suci artinya jadi bangunan biji itu adalah tempat suci ya sehingga kata-kata Bubuji ini berarti tempat untuk bersuci nah disitu sehingga diterangkan di dalam kitab negara-negara agama atau kata Tanerikan Angro pada waktu itu disini itu dulu tempat bersuci para putri-putri raja pada masa kejayaan kerajaan Tumapel ya kenapa sebenarnya yang ada itu adalah kerajaan Tumapel jadi bukan Singosari seperti itu jadi saya juga ada sejarahnya sendiri kenapa nama Singosari itu muncul jadi disitu seharusnya kerajaan ini dulu kerajaan Tumapel karena diterangkan kerajaan Tumapel ini kenapa kok diberi nama Tumapel dimana kerajaan Tumapel ini dulu kerajaan ini dibangun di tempat atau tempat kerajaan ini letaknya itu adalah dikelilingi gunung jadi Tumapel ini dikelilingi gunung Muayi Arjuna Bandroman Sampai Kawi Selur Smeru Romo itu melingkar jadi diri itu sehingga kerajaan ini ditapeli ditapeli itu bisa dikatakan Tumapel jadi menempel jadi gunung ini menempel jadi kita ditapeli gunung maka disitu sehingga kerajaan ini diberi nama kerajaan Tumapel disitu sehingga karena ada rasa waspada atau rasa khawatir dari orang-orang Tumapel ini tentang keberadaan kerajaannya karena di bawah gunung maka mereka bikin suatu perjanjian dengan alam yang disebut Nuswantoro Nuswantoro itu adalah perjanjian antara alam dan leluhur kita orang-orang Tumapel dimana perjanjian ini adalah antara alam dan manusia atau orang-orang Tumapel ini saling memahami dan saling memahami sehingga mereka itu bisa dikatakan itu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada alam yang ada disini dengan cara apa dengan cara itu melakukan sembah yang sembah yang itu adalah kata-kata sembah itu persembahan yang ini hidup hidup karena kita yakin bahwa alam hidup yang hidup diri kita rasa syukur kita harus ada persembahan yang diberikan kepada alam ini supaya alam ini akan selalu memberikan berkah maka disitulah kerajaan Tumapel pada waktu itu terkenal dengan kesukurannya kekayaannya sebenarnya Tumapel ini atau malam ini kaya raya mengenai sumber daya alamnya bergantung kita bisa mengolah apa enggak disitu kembali kepada tempat ini dimana dulu diterangkan bahwa pada waktu itu adat atau tradisi dari leluhur kita orang Jawa itu dimana seorang putri semua itu harus disucikan nah sucikan itu dalam arti mereka disucikan dalam arti mereka dipersiapkan jadi sebelum menikah dulu orang Jawa olah leluhur Jawa dulu seorang putri itu sebelum menikah itu mereka ditinggit tidak boleh keluar dimana dipersiapkan dengan cara apa dengan cara ditata mengenai diberi ajaran doa mantra diberi cara untuk menyatu dengan alam supaya bisa membuka berkah dari alam ini nah disitulah sehingga kata-kata suci itu adalah doa jadi mereka diajari tentang doa itu dipersiapkan apa karena nanti supaya bisa memberikan keturunan yang benar-benar bisa mengangkat rajat dan mengangkat kerajaan atau negara ini nah disitulah sehingga diterangkan pada waktu itu putri Kendedes anak dari Raja Tumatol ini pada waktu putri Kendedes ini pada waktu disusikan disini sehingga dia bisa menyatu dengan alam sehingga dia bisa membuka berkah alam ini maka disitu pada waktu disusikan kesiraman adat pada waktu itu alam ini bercahaya jadi air ini bercahaya nah cahaya ini sangat berang sekali sehingga dari kejauhan bisa nampak disitu sehingga diterangkan bahwa pada waktu itu kenang kenang roh ini masih kecil pada waktu disuci kata kalau suci itu masih kecil belum menikah jadi masih kecil sama-sama masih muda diterangkan bahwa kenang roh pada waktu ini sempat melihat tanpa sengaja dia melihat kenapa melihat cahaya kemudian dia mendekat kok ada cahaya mendekat ternyata ada seorang putri yang dicucikan maka dia lari bertanya kepada gurunya yang bernama Empulohgawe kalau ada putri yang bisa menyumpai cahaya seperti itu jadi bukan putri berjaya tapi putrinya ini menjumpai cahaya alam energi diterangkan bahwa ada putri yang bisa menyumpai cahaya dari alam seperti itu maka diterangkan oleh gurunya yang bernama Empulohgawe diterangkan bahwa putri yang bisa menjumpai seperti itu itu disebut Anarendra Anareswari jadi nanti akan melahirkan Raja-Raja di Tanah Jawa nah disitulah sehingga pada waktu itu dituliskan oleh seorang empu yang bernama Empu Setiawidi yang di dalam lontar dituliskan di dalam lontar Sastra Ardi itu berbunyi puniki materta Tan Kotoro jadi di sini puniki ini adalah materta air suci Tan Kotoro yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya ini siapa saja yang mau berdoa yang gemuruh itu menyatu dan bisa menyatu rasa dengan dengan sifat dengan sifat alam air yang ada di sini yang ikan angu guhono ring tanah jawa yang itu adalah kekuatan hidupnya alam ini ikan angu guhono ring tanah jawa itu adalah memberikan ring tanah jawa ring itu adalah kekuasaan kekuasaan yang ada di tanah jawa nah disitulah sehingga diterangkan bahwa BKT nanti akan melahirkan raja-raja di tanah jawa nah disitu jadi sehingga saya katakan kekuasaan sehingga sampai sekarang ini diyakini oleh orang-orang berdoa hanya orang-orang berdoa jadi tidak semua orang yang tempat ini diyakini untuk berdoa jadi kata-kata suci itu adalah doa maka mereka berdoa disini supaya apa bisa mendapatkan berkah dan bisa membuka berkah dari alam ini supaya apa supaya dia bisa mendapatkan kekuasaan nah kekuasaan ini bukan berarti jabatan ya kekuasaan ini bisa dikatakan itu adalah suatu tindakan yang dia mampu menguasai jadi kekuasaan itu bukan berarti raja supaya syudhan bukan jadi kekuasaan itu adalah kemampuan manusia itu untuk menjalankan apa yang dihadapinya itu adalah suatu kekuasaan penguasaan itu adalah memiliki kekuasaan dalam arti banyak ya jadi banyak sekali seperti itu nah disitulah sehingga sampai sekarang ini dia kini oleh orang-orang tertutup untuk berdoa supaya apa dia memiliki kekuasaan nah ini kekuasaan ini mungkin banyak orang ini memiliki problem karena dia tidak menguasai untuk menyelesaikan masalahnya maka dia berdoa sehingga nanti ada jalan solusi ya memiliki kekuasaan ya nah disitu disitulah sehingga itu sekilas tentang tempat ini dan tempat ini itu dikhususkan dulu ya dulu zaman kerajaan dulu dikhususkan untuk orang putri seorang putri kenapa kalau seorang putri karena kalau kita lihat dari situs yang ada ini disana ada arca ada sekitar 12 arca seharusnya jadi seperti yang ada di gambar ini ya itu ada 12 arca ini adalah arca-arca simbol dari dewa dan simbol dari seorang putri berarti sifat sifat dari orang putri maka di itulah arca ini adalah disebut arca jaladuara jaladuara itu adalah jala itu air doara itu adalah tempat keluar air ya jadi seperti itu mancur ya seperti itu nah disitulah sehingga sekarang tinggal satu ya di pojok itu adalah simbol dari durga yang berdiri di atas kera kepala kera dan mulutnya ini dua kera ini mengularkan air jadi itu filosofinya seorang putri harus bisa menjaga kata-katanya supaya bisa bermanfaat seperti air maka dia dicatarkan dengan dewa jadi seperti itu nah disitulah sehingga ada 12 12 itu adalah simbol dari seorang putri surganya itu ada di lubang 12 lubang 12 ini ada di mana lubang 12 itu ada di seorang putri nah disitulah sehingga seorang putri itu disebut surga ya ya maka mungkin kita tahu ya ya ini mungkin ada yang bisa mengatakan seorang wanita adalah surganya dunia itu adalah seorang putri nah itu tergantung dari kita disitu sehingga kok 12 itu identik adalah ada di seorang putri kalau kita hitung itu ada 12 lubang-lubang yang ada di seorang putri jadi melengkap lingga mata hidung dan mulut terus pusar kemaluan dubur dan ditambah dua nah cuman seorang laki-laki cuma 10 nah disitu nah disitulah saya katakan dulu adalah tempat seorang putri sucian putri kenapa karena putri dulu dipercaya sebelum dia menikah nanti supaya apa nanti supaya menjaga menjaga keseimbangan keturunan mereka supaya bisa mengangkat berat dari negara dan kerajaan dan orang tua nah disitu ini adalah terus disana itu kata-kata lari kenarok diterangkan lari lari berbanyak kepada gurunya nah disitu lari itu saya katakan bahwa itu adalah kenarok itu sadar karena itu adalah larangan dulu tidak boleh orang laki-laki melihat orang perempuan nah kalau dia ketahuan dia melanggar adat dia nanti kena hukum adat nah hukum adat itu ada hukuman di depan batu dimana seorang yang melanggar adat dia dipenggal batu itu untuk mengasah pedang dia dipenggal nah disitu lah sehingga disana di bawah pohon ya dekat mata air itu ada satu dua tiga batu ya yang satu yang tiga itu batu kores itu ada tempat mengasah pedang yang satu batu dakon untuk menghitung hari nah disitu sehingga kita temukan batu gores ini saya yakin dulu mengasah pedang tapi untuk hukuman batu cuman tempatnya tidak disana seharusnya berserakan sehingga saya kumpulkan disana kenapa karena ini adalah suatu prosesi jadi jangan sampai kita tidak tahu ya nah jadi itu saya amankan saya kumpulkan disana nah disitu mungkin ini adalah penertian tempat ini atau patir tanah gede ini jadi saya kira pekerjaannya seperti itu jadi di petirtaan ini masih ada struktur yang memang itu merupakan struktur dari petirtaan yang masih ada dan masih terlihat hingga sampai saat ini dan juga airnya itu berwarna hijau sekali ya teman-teman seperti ini teman-teman lokasinya sangat jernih wow ini merupakan struktur asli teman-teman yang masih ada dan struktur yang masih tertata bagus sekali itu berada di sebelah sana itu dan hanya ada satu jalat warah katanya sebelah mana eh kang itu bukan itu arca katanya ada satu oh hanya itu jalat warah jadi jalat warah berupa sebuah arca luar biasa seperti di bali yuk kita turun teman-teman nah ada air sumber yang jatuh dari lokasi ini ya lalu turun ke sini ini merupakan batu batu oh bukan ini batu lutuh lalu mengalir ke sini teman-teman namun aslinya itu kalau melihat dari bentukan dari struktur ini air itu keluar dari posisi batu-bata yang masih tertata rapi itu ya teman-teman jadi disitu air keluar seperti itu dan bagian dasar ini masih ada struktur-struktur yang masih nampak terlihat teman-teman di bawah ini nah seperti ini ya nah ini arca yang masih disakralkan dan masih ada nah itu ada lubangnya ya teman-teman dan ada padma dimana padma ini kalau umat hindu sering sembahyang itu di lokasi ini ya teman-teman di sebelah sini dikasih payung begitu sangat indah sekali nah seperti ini ya jadi sumber air air itu keluar dari bawah batu mohon maaf dari pohon besar ini dan ini merupakan batu dakonnya teman-teman batu dakon dan juga batu untuk mengasah pisau ada tiga batu ini ya teman-teman dan sumber mata airnya sangat jernih sekali sangat jernih sekali dan selain itu di bagian sebelah sini teman-teman itu ada tempat untuk mengalirkan air jadi di bawah sini ada lubangan begitu ya mengalirkan air lalu keluar dari sini ini seperti layaknya bangunan petirtaan yang ada di Bali ya teman-teman hingga sampai saat ini masih sering digunakan untuk sembahyang oleh umat Hindu ya atau yang memiliki aliran kepercayaan juga ini sungguh luar biasa ya petirtaan ini gimana peninggalan yang masih ada hingga sampai saat ini masih bisa kita nikmati begitu ini sumber airnya sangat beras sekali ya mengalir arah sini dan di bawah sini ini struktur asli teman-teman untuk turun begitu lalu di depan sana itu merupakan sebuah struktur yang masih terlihat bagus ya dan tertata rapi begitu ada 12 lubang ada 12 pintu air yang konsepnya itu seperti ada lubangan di tengah lalu dia mengalirkan air di sebuah jalatwara namun saat ini jalatwara yang ada di sini tidak ada hanya ada satu jalatwara yang ditemukan di ujung sana teman-teman oke kita naik ya kita coba lihat di sebelah sini teman-teman dan ini dia si surya majapahit ya dan juga di atas sini teman-teman ada hiasan burung nah ini ada musola dan juga kamar mandi ya teman-teman jadi sangat bagus sekali petir tahan ini dan di sebelah sini ada seperti bangunan yang dalam tahap renovasi ya entah untuk apa kedepannya sampai sana oke mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan dari situs petirtaan matu gede semoga apa yang saya informasikan memberikan manfaat bagi teman-teman telusuri nusantara saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu 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 terima kasih